Saya ingat tuh waktu itu salah satu kasusnya ya Saya buka angka aja gak apa-apa ya kan udah lewat juga Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya Oke terima kasih selamat menonton Kalau kita ngomongin tentang dunia bisnis sekarang Apalagi dunia e-commerce Apalagi dengan begitu banyaknya kesempatan Marketplace dan seterusnya Pasti gak mudah dong untuk bisa menjalankan bisnis e-commerce Dustusan seperti ini Masih ingat gak sih apa tantangan terberat Selama menjalankan atau mendirikan dustusan Banyak sih momen-momen yang dimana kita harus ambil keputusan yang berat Keputusan berisiko masa-masa yang mau bangkrut dan sebagainya Cuma yang saya ingat tuh yang paling berkesan mungkin ya Itu waktu kita 2015 Itu perusahaannya udah mau bangkrut Ini pilihannya cuma satu gitu Kita mau suntik lagi Suntik modal lagi Atau kita tutup gitu Terus Saya ingat tuh waktu itu Salah satu kasusnya ya Saya buka angka aja gak apa-apa ya kan udah lewat juga Jadi waktu itu cash kita tuh kurang lebih cuma sekitar puluhan juta lah Terus tagihannya udah banyak di belakang gitu Wah ini kan udah bahaya kan Terus yang kita lakukan kita malah semakin agresif Puluhan juta itu kita gunakan lagi untuk marketing expenses Jadi kita burn habis untuk marketing Kita dapet sales 300 juta Oke Lumayan Nambah nafas Itu udah B2C Belum Itu B2C Tapi belum reseller Belum reseller Jadi masih B2C Dan masih Yang 12 ribu produk itu tadi Kita beli dinginnya gara-gara itu Fokus ke hal yang gak penting gitu Ya udah dari situ Oh kita dapet nih Dapet reaksion Kita ulang lagi Kita ulang lagi Sampai satu titik Kita yakin Oke ini yang kita mau suntikan kedua Jadi memang kita ya Suntik modal dua kali Tapi itu kan resiko yang sangat besar ya Maksudnya Uang hanya tinggal puluhan juta Ada banyak yang harus dibayar Tapi ini kayak taruhan terakhir gitu Puluhan juta Malah dipakai buat marketing gila-gilaan Kalau berhasil Ya kan Untungnya berhasil gitu Apa yang membuat Christian berani untuk mengambil keputusan tersebut? Ya itu dia Kita udah punya data Produk-produk yang ini loh Yang bisa nolong kita Kategori ini Produk-produk Waktu itu produk wadah penyajian Produk ini loh Kalau kita fokusin ke sini Pasti dapet Pasti dapet Traction Pasti dapet Turbo gitu kita Ya Ini jadi bukan ya Gambling 100% gambling juga Kita udah ada data pendukungnya Tapi kan seperti ini Ya mesti ada satu orang yang punya Faith ya Untuk melihat itu Oke ini pasti bisa ya Ya udah kita ambil keputusan itu Bareng-bareng lah Kita ambil resikonya Puji syukur Keputusan yang tepat Untungnya Keputusan itu ya Kalau gak ada Kalau gak lagi seperti itu Gak ada dususannya sekarang Gak ada Dan kalau gak seperti itu Gak ada 60 ribu orang Yang sudah merasakan benefitnya Dan juga Menjadi Menambah penghasilan Bagi keluarganya mereka juga Betul Oke 98% itu Ibu-ibu semua ya Mama ya The power of mama The power of mama Dari Christian sendiri Gimana caranya bisa Mempertahankan Semangat Dan mempertahankan Kesuksesan Ala Christian Ya kalau Kalau saya Kalau anda punya Pekerjaan yang Berguna untuk banyak orang Itu Kayaknya gak ada alesan gitu Buat gak semangat Karena pasti tiap pagi Tiap pagi tuh Anda semangat gitu Mau ke kantor Mau kerja Itu tuh Anda Anda bergerak Untuk tujuan yang besar gitu Bukan Bukan untuk Finansial Bukan apa Jadi mungkin tip saya Kalau anda Belum mempunyai Spirit yang Berapi-api gitu Mungkin anda perlu Mempertanyakan kembali Terus perlu Meintrospeksi kembali Sebenarnya tuh Why-nya anda kemana gitu Kalau mungkin Terlalu kecil Mungkin tuh harus Digembleng Biar tujuan yang lebih besar Karena tujuan yang lebih besar Akan memberikan anda semangat Yang jauh lebih besar juga Betul Dan semangat yang lebih besar Juga nantinya akan Memuncutkan Kesuksesan yang juga Lebih besar lagi Jadi semua Sangat-sangat berhubungan Terima kasih Terima kasih Tak pun juga terjadi Terima kasih